Kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialami selebgram Cudintan Nabila masih ditangani kepolisian. Namun, baru-baru ini malah muncul isu Cudintan Nabila akan mencabut laporan KDRT yang dilakukan oleh suaminya, Armorto Reador. Humas Polres Bogor, Desi memberikan penjelasan atas isu yang beredar tersebut. Desi mengatakan, terkait pencabutan laporan tersebut belum dilakukan Cudintan Nabila hingga saat ini. Menjelaskan terkait isu di luar yang rumornya akan ada pencabutan LP dan penyelesaian secara musyawara itu belum ada sampai sekarang. Ungkap Desi. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Tanggal 16 Agustus tahun 2024. Sedangkan proses hukum penyidikan untuk saat ini juga masih tersus berjalan. Jadi proses hukum tingkat penyidikan saat ini masih berjalan. Jelas Desi. Termasuk pihak Armorto Reador yang bakal mengajukan jalur perdamaian. Desi menyebut hal tersebut juga belum dilakukan. Sampai sekarang juga masih belum ada. Mungkin pada saat awal penangkapan pelaku memang ada pengacara dari pihak keluarganya tersangka. Akan tetapi untuk kelanjutannya sampai saat ini belum ada. Bebernya. Desi mengungkapkan. Untuk saat ini Armorto Reador telah resmi ditetapakan sebagai tersangka kasus KDRT. Adapun suami sang selebgram itu bakal dilakukan penahanan selama 21 hari ke depan. Sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa itu juga tanggal 14 Agustus tahun 2024 dan ditahan 21 hari ke depan. Tuturnya.